Kayaknya disini nih Enak nih Buat cari bawa-bawa biduan Ini saya merasa seperti duduk di tempat karaoke Kalau tinggal privasi kan tinggal tutup aja Apakah mobilin akan bergoyang? Terima kasih telah menonton Konten yang mobilnya cukup legendaris pada zamannya waktu itu Dan ini bukan sembarang mobil Karena mobil ini sudah dimodifikasi Ini adalah kijang kotak nih Kalau yang biasa orang tahu sebut itu kijang super ya Super sekali Warnanya super sekali juga nih Ngejreng banget ya Pasti yang punya anak muda atau cowok ganteng deh Ayo kita panggil deh Kita langsung tanya-tanya sama ownernya nih Oke langsung deh Ops ternyata salah Ternyata yang punya sangat muda sekali Sangat muda sekali Om ini sangat muda sekali Mau bahas-bahas modifikasinya boleh gak nih? Kan kalau udah banyak yang review kijang kotak nih Tapi yang kayak gini nih jarang nih Belum pernah lagi kan? Boleh 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 Asik gak? Iya Jadi kita bahas depannya dulu ya Kalau depannya ini Dia apa aja sih yang udah dimodifikasi Kayak cuma tambahan lampu aja ya Atau lampu ini udah LED atau masih lampu standar? Jadi mobil ini kijang super mas Kijang super? Kijang super Lampunya gak kayak gini Lampunya masuk ke dalam Oh lampunya masuk ke dalam? Masuk ke dalam Modelnya kecil lampunya Oh jadi lampunya ini kecil Jadi ini saya ubah menjadi tampilan kijang grand Oh grand Jadi kalau super itu dia ke dalam lampunya Terus mempernya juga gak kayak gini Jadi dibikin sekarang lebih tonggos Lebih tonggos Lebih masuk Mempernya juga berarti diganti dong Sama yang Diganti Jadi dulu gak kayak gini ya Yang super ya Tampilannya awalnya memang super Ini terus tambahan emang ada ya mas Kalau ini tampilannya memang tampilan grand Oh grand Awalnya dia super Super Tapi yang model lama Jadi ini super grand ya mas Super grand Super grand Ini ada lampu idea Untuk memancing Untuk memancing Wanita-wanita buat melirik Jadi ini mau bahas sedikit Mau nanya sedikit Ini diapain sih mas Jadi ada yang seperti ini nih Stiker atau apa ini? Ini saya printing mas Oh di printing Jadi pake sticker printing Stiker printing ya Dia kekuatan ini aja Apa namanya Kekuatan tinta sih sebenarnya ya Karena printing Habis itu kita pasang Setelah itu kita Pernis Oh di pernis Jadi makanya lebih kinclong lagi ya Jadi bisa kalau liat dari jauh Sudah warnanya kinclong Tambah kinclong lagi ya Wah ini mungkin ada filosofinya ya Nanti kita bahas di samping Sudah kan Sudah di depan ada lagi tambahan? Sudah ya Jadi dibikin lebih Tonggos ya Lebih tonggos Lebih masuk Karena kan posisinya Jadi grand Oh jadi grand Tipe G Oke oke Grand Kita ke samping Ngay Nhật deh Tapi ini warnanya Mas ya Agak sedikit Cocok sih ya Kombinasi warnanya ini Warna-anak muda Warna-anak muda ya Iya Lebih muda banget Colorful lah istilahnya Kalau jaman-jaman now Wilangnya ya Terus ini emang standaran Kijang Super kayak gini ya Tidak Ini saya rubah juga Ini saya kasih Punyanya Kijang Grand Oh Kijang Grand Kalau Super dia gak ada kayak gini Oh Super gak ada ya Super culun yang gak ada sempak ya Culun gak ada ini Gak ada ini Terus gak ada Footstep juga gak ada ya Tambahan aja Tambahan ya Tapi Milik Kijang Grand Iya betul Tetap milik Kakaknya Adiknya ya Adiknya Karena umurnya lebih muda Ini kan kakaknya ya Ini kakaknya Ini apa nih om Jadi dibikin Ceper ya Lebih ceper ya Oke Jadi saya bikin Lebih anak muda lah Jadi menolak tua katanya Jadi om ini Oh iya Menolak tua mas Kita kan udah opening Belum perkenalan Kelewatan ini perkenalan Dengan om siapa Tapi ada namanya Om Agus Cahyo Om Agus Cahyo ini Adalah salah satu owner Dari bengkel modifikasi Di Banjarmasin ya Bengkel CF Auto Custom Nanti instagramnya kita taruh Di deskripsi Buat yang pengen kepo Yang pengen Udah banyak sekali ya Gratis ngepoin Ngepoin gratis Kepoin gratis Tapi kalau om Om Agus Bayar mas Oh bayar Iya 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 Oke Jadi Bengkel CF ini sendiri Apa sih om Yang dikerjainnya gitu Jadi kalau di Bengkel CF Auto Custom itu Yang dikerjakan Segala macam Yang berbau otomotif mas Oke Jadi kayak Mesin Terus habis itu ngecat Terus sekarang kan Stiker-stiker Komplet lah Jadi Memanjakan mobil Memanjakan mobil Memanjakan mobilnya Memanjakan mobilnya Memanjakan mobilnya Bukan orangnya ya Lebih cantik Lebih cantik lah Jadi kalau orang Gak bisa dimanjakan Kalau orang Ya nanti beda lagi Beda kelasnya Jadi intinya Mempercantik Mempercantik Makeover ya Makeover ya Oke 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 Asik-asik Ini berarti pakai Apa nih mas Coilover atau potong pair Saya kalau depan Kalau depan Kalau kijang Dia menggunakan Torsi Jadi memang kijang itu Dia gak usah pakai Gak usah pakai Apa namanya Yang kayak tadi Coilover Atau apa Tapi dia ada Setelan mas Oh sudah Jadi ini standar 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 Ada torsi disitu Kalau kijang super Kijang grand Dia pakai itu Jadi bisa diceperin Bisa diceperin Kalau untuk depan ya Untuk depan Terus peletnya Ini pakai ring berapa nih mas Ini pakai ring 16 Menggunakan ban apa ini Aselera Oh selera ya mas 4 titik ya 4 titik Tapi bisa Belum naik baut mas Belum lah Nanti Nge PR kita Setelah kena konten ini Nanti Ada cuannya banyak Masuk-masuk Yang mau modifikasi Bisa datang ke CF ya Mau permak wajah Wajah mobilnya Tapi ya Kalau wajah sendiri Gak bisa dipermak Ini kasih sengaja Dikasih hitam ya mas Sepion saya pakai Vios Oh ini sepion Vios Bukan sepion aslinya Bukan Vios Jadi Ternyata mobil ini Modifikasi tapi Banyak copotan dari yang lain Mas ya Itu asik ya Emang dari copotan ini Lebih terjangkau sih Asalkan kondisinya masih bagus Dan namanya modifikasi mas Kan Vios dipasang ke kijang Modifikasi juga dong Tapi kalau di belakang Mas kan kalau di depan Tadi di setel nih Nah kalau yang di belakang ini Diapain nih mas Kalau di belakang Ini kan kalau kijang super Atau kijang grand Dia menggunakan Pair daun Jadi disini Kalau saya sistemnya Pair daun Bukan saya kenteng Tapi saya copot Sisa cuma satu aja Dia numpuk Numpuk ada 4 atau berapa Itu Kalau saya Saya lepas Jadi satu Dengan kondisi kayak gini Jadi dia lebih turun ya Tapi konsekuensinya adalah Suspensinya lebih keras Lebih keras Betul sekali Nah ngomong-ngomong Tengah tokoh wayangnya ini Si Seng Kuni Seng Kuni ini Seng Kuni ini apa sih mas Ada filosofinya tersendiri Jadi modifikasi gini Ini tokoh 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 pewayangan Di Jawa sih Tokoh pewayangan Dia seseorang yang Apa ya namanya Seseorang yang gigi kuning mas Yang gigi kuning Yang gigi kuning Terus Kalau zaman sekarang kan joker ya Ini kalau zaman dulu Seng Kuni mas Ini versi Ini versi jawanya Versi jawanya Jadi joker Joker Indonesia Jadi filosofinya Seng Kuni ini adalah Tokoh wayang Tokoh wayang Jadi karena saya Kenapa kau ambil Tokoh wayang Karena nanti Mungkin di segmen selanjutnya Interior ya Di interiornya kan Nanti ada batik ya mas Jadi ada batiknya Saya sesuaikan Batik dan wayang Dikombinasikan Jadi kebudayaan Kenapa jadi seng Kuni mas Gak tokoh lain gitu Atau misalnya kayak Barong-barong gitu Kayak Kayak Terkenal Terkenal juga Saya tapi Anak-anak Anak-anak jaman now Kurang tau Makanya nanya Anak-anak jaman old Kan pasti tau Jadi kenapa saya ambil Tokoh seng Kuni Karena Jadi ini Memang tokoh Tokoh kerajaan Sebenarnya tokoh kerajaan Yang dia selalu Apa ya namanya Membikin Negara itu Atau Raja itu Senang Jadi ini Adalah Pelayan negara Bahasa halusnya Bahasa halusnya Mas Cuma di tokoh seng Kuni Nanti bisa aja di google Iya nanti google aja Kepanjangan kita bahas Seng Kuni Yang penting Seng Kuni ini adalah Joker versi Indonesia Giginya kuning Oke Jadi cocok nih Giginya warnanya kuning Sama atasnya nih Terus saya ambil ini Ini masih ada ke Printing juga ya Ya printing juga Terus ini simbol-simbolnya Kayak dayak Jadi desain sendiri nih printingnya Ya desain sendiri Ya punya bengkel Wajar Enak Gampang Oke lah Kita ke belakang aja Ini jadi tambahan juga ya Dari Kijang Grand Oke Belakang nih Dan pintunya tuh Oh iya Karena Kijang super ya Jadi disini Tidak ada ya Jadi makanya saya agak sedikit bingung Tadi gimana Cara membuka pintunya gitu Ternyata emang gak ada Bukaan pintunya ini Gak ada Baru ingat juga saya Oke kita ke belakang deh Ini ya joker lagi Ini joker lagi Ini mas gak bisa ngintip ke belakang dong Gak bisa mas Kalau ada cewek cantik kan di belakang Kalau di spion kan kurang puas Biasanya kita lihat Ada spion yang belakang itu kan Masa bisa lihat kan Ya Karena kita ketidakpuasan Itu mas jadi sengkuni Jadi intinya Ya untuk modifikasi aja Oke 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 Tapi ini masih enak Dipakai harian ya Masih enak ya Boleh buka dikit Intip-intip dikit Kalau ada di ceweknya Jangan mas Oh gak ada ceweknya ternyata Tapi ini ya Karena bukanya kayak gini ya mas ya Ini masih bisa bawa barang ya Masih bisa Karena sebenarnya Kalau joknya dulu kan Di tengah Kayak apa Angkot gitu ya Betul Ada ke depan Jadi yang tengah Dia menghadap ke depan Yang belakang Dia menghadap Kanan kiri Oh ya Saling bertatapan Iya Jadi kan lebih ada kemistrinya gitu ya Iya sih Kalau bawa koper bisa mas Tapi kalau bawa istri simpan Agak susah juga ya Oh kenal potnya nih Kayaknya tadi Dengar-dengar bunyinya agak beda Itu diapain kenal potnya itu Ini emang kenal potnya Dibikin ngumpet guys Kenal pot saya bikin Saya bikin langsung Dari mesin Dari mesin langsung Saya gak pake Gak pake resonator Langsung keluar Jadi makanya Agak sedikit berisik itu ya Hemat pada Tapi di belakang sini Tidak ada audio ya Tidak ada Oh tapi ini menarik sih Ini gambar kartu ya Iya bukan Ini gunungan mas Oh gunung Kalau maya pewayangan ini gunung Di tengah ini ada keris Oh iya jadi nih Kerisnya sengkuni nih Oh baru kelihatan ini ya Karena yang bikin gelap Nyalakan lampu dia Jadi gini kalau mau begal Eh tunggu dulu Langsung ditanggung Tapi gimana ngambilnya Dia tertutup kaca ini Pusing juga Langsung pecahin pake batu dulu Iya ya Baru tau saya ada ini Oke Kayaknya Sampling ini udah sama ya mas ya Mau liat mesinnya dong Iya kan Boleh gak kita buka mesinnya deh Sebelum kita ke dalam Kita liat dulu mesinnya Muzik Oh hidrolik ya dipasangin hidrolik ya biar enak bukannya ya oke jadi ini masih karbu masih karbu dan standar 1300cc ya ini kenapa akinya dua karena banyak speaker dan lampu-lampu itu ya saya gunakan untuk biar mengimbangi lah karena mobil tua mas oh iya kasihan juga kalau ketua kan tenaganya juga sudah agak sedikit kropos ya giginya ompong-ompong gitu ya giginya kuning Oh ya karburator tapi karburator ini perawatannya gimana Mas lebih enak daripada injeksi atau gimana lebih enak Mas jadi lebih enak lebih hemat lebih pertama bisa kita cun untuk eh hematan terus terus apa namanya tingkat kecepatan mesin segala macemnya juga bisa dari karburator itu Oh ya lebih lebih manual sih lebih manual lebih manual dan lebih ya becet ibaratnya lebih 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 tapi agak sedikit boros dibanding injeksi masih ya kalau boros dan tidaknya bisa di-stel Mas Oh biasanya kalau dia lebih boros biasanya kalau lebih boros dia mesin-mesin lebih enak gitu loh tapi kalau lebih kencang ya tapi kalau dia irit mesin cepat panas Oh biasanya kalau dia irit cepat panas cepat panas Oh jadi itu orang-orang yang irit-irit itu pengasit-pengasit itu ya cepat panas di neraka Oke deh hidrolik enteng banget ya ya Oh ini mungkin kenapa bisa enteng Mas karena dengan kekuatan langsung kuning kayak gini ya jadi bikin ke dalam deh asyik oke jadi kita udah ada di interior mobil ini emang interiornya ini deko ya Mas ya Iya deko ya mungkin dekonya jadi warna kuning sesuai dengan karena kena giginya singkuni ini betul sekali ini ada-ada AC nya Mas masih ada Oh masih ada AC alam atau AC beneran AC beneran tapi orangtua enggak punya AC nih tapi ini masih ya ini di custom juga yang menaruh tisu nih ya ya tempat tisu di custom terus apa namanya lampunya lampu ya terus habis itu kita bikin ini apa audionya kita bikin tadinya kan single din aja mas audio-audio jaman dulu nih jaman dulu sedikit modern-modern juga saya bikin double din yang bisa masuk TV-TV ini buat apa nih Mas ini biasanya taruh air ya nahur air sih nahur air sama biasanya disitu ada tokoh-tokoh wayang kecil Oh ada tokoh-tokoh wayang kecil ya dan ini mobilnya juga pakai itu ya start-stop engine ya ini mau dip sendiri nih ya betul-betul sendiri mas ini menolak tua tadi mas menolak tua ya menolak ya menolak ya jadi saya tombol kayak gini dah nyala ini apaan sih mas angka-angka ini mas ini ini untuk voltase voltase si aki mas Oh jadi kita jaga-jaga ya karena karena kalau mobil tua itu biasanya kalau dia naik Oh yang ngisi atau enggak segala akinya kita tahu akinya mau ngedrop atau enggak betul sekali terus ini stirnya ya dibikin maju banget ya Mas kenapa di bikin maju jadi kenapa saya bikin kayak gini ini supaya nyaman sih desainya gitu saya pakai gitu jadi ini kan mobilnya nggak pakai power steering Mas Oh iya jadi power spiring power otot power otot ya jadi supaya lebih enak sih saya gitu karena ini terus-terang aja ini mobilnya nggak pakai power steering dan juga rem tangannya masih di sini ya karakternya ya ada ambres ini tambahan juga tambahan juga ya tambahan juga ya dan ini mungkin karena ada filosofinya lebih dekat lebih enak Oh gitu ya Iya kan lebih enak ini emang seperti ini joknya atau custom ini ini bentuk joknya bentuk joknya tetap pakai asal saya modif aja jadi di modif aja di kainnya diganti batik semuanya ya emang memang dia lebih cepat susah membersihkan ya masih ada pada yang kayak merek-merek sekarang ya ini juga ini pakai yang sintetis yang kayak merek-merek sekarang jaman now sayangnya di sini nggak bisa ngaca ini tadi Mas nggak bisa nirik cewek belakangnya nggak kecuali bawa cewek duluan di belakang hehehe asik terus juga ini ada Twitter ya saya ini apa nih Mas takometer Oh untuk untuk bukan takometer itu untuk voltase kalau yang ini yang sini water temperatur Oh kita tahu kalau mobil tua itu ini juga bisa ngaco sering ngaco ya sering ngaco jadi kalau kayak temperatur sebarang macam temperatur biasanya temperatur ini air itu radiator kan itu sering ngaco Oh ya ya kita tambah ini supaya kita tahu ya ya kalau tua-tua harus pintar merawatnya gitu ya Iya jadi emang emang ya ini karena batik ini susah membersihkan ya Mas ya sebenarnya ya emang keren sih kalau yang warnanya tidak putih-putih tapi karena ada putih ini lalu jadi kuning karena susah sikatnya juga susah terus kena air kan Oh iya itu kalau susah sih tapi saya di dalam sini menolak tula sih sebenarnya hehehe batik ya Oh asik keren nih Wah jadi nggak bisa pindah ke belakang Mas ya harus bisa harus jalan dulu ke belakang ya kayaknya untuk di depan udah ada tambahan lagi ada nggak enggak aman itu aja sih oke speaker ini speaker apa nih Mas speaker saya pakai standar aja enggak teki gitu yang harga mahal cuma untuk hari-harian aja oke oke cuman sayangnya ini masih window by power ya kita kan engkol-engkol ya mempertahankan zaman naunya mungkin ini ya hahaha enggak usah Oh nggak usah ya ini kayaknya disini enak nih gue cari bawa-bawa biduan iya hahaha duduk mojok Mas jadi biar kayak nah kan mojok mojok sayangnya ini nyangkut ya mas ya mojok 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 ya kayak saya ini Oh lebih relax gitu ya ini saya merasa seperti duduk di tempat karaoke ini ada tempat karaoke disini ada TV nya ya untuk muter lagu karaoke ya iya betul ini ada sunnya disini untuk karaoke nggak usah capek-capek lagi ke tempat karaoke ya bawa biduan aja lagi ke sini dan lampunya juga wah keren sih maksudnya lampu karaoke banget ya karaoke banget karoke banget sih kursinya batik cuman sayangnya kalau bawa biduan kan cepet kotor ya cepet kotor ah maksudnya biduannya bawa makanan tumpah gitu ya kalian jangan ngeras guys pikirnya kalau biduan udah ngeras sih deh jadi wah ini enak sih kalau berdua ya apalagi disupirin kalau tinggal privasi kan tinggal tutup aja ya hahaha apakah mobil indahkan bergoyang iya kalau malem ini udah di custom juga joknya seperti ini ya ini jok asal saya rubah AC ini bisa tidur oh gini mas AC nya ada lagi AC nya dia keluar dari sini mas dari sela-sela ini wah ini semua ini dari sini ngumpet nih ngumpet ya memang sengaja nah disini oh iya 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 jadi berasa tidak ketahuan ada AC tapi terasa hawanya sejuk gitu ya jadi tidak akan kalian kalau bawa biduan ke dalam sini tidak akan kepanasan karena ada AC di sela-sela ini kalau ini bikinnya berapa lama sih mas saya ngerjakan mobil ini dari dari nol sampai bisa jadi seperti ini itu kurang lebih sekitar dua bulan mas oh dua bulan ya nggak maksudnya prosesnya apakah pernah berubah sebeberapa modifikasi gitu jadi mobil ini sudah berapa ya empat kali lah empat kali kurang lebih empat kali perubahan perubahan modifikasi mas empat kali operasi ganteng apa aja nih dari setel apa aja sih ya dulu waktu saya dapet dia masih stelnya masih stel Cepert juga sih saya dapet ini stel Cepert juga habis itu saya saya bagusin terus habis itu saya keracunan mas keracunan tinggi keracunan tinggi nah jadi mobil Alto Oh bikin lagi saya bikin lagi model tinggi jadi pakai velg yang untuk off-road itu saya bikin tinggi terus habis itu mamahnya enggak mau mas karena kalau waktu susah naiknya gitu kalau saruan susah ya sudah turunin lagi lagi dan sekarang saya mungkin konsisten di Cepert sih kalau ini aliran modifikasi apa nih Mas kalau bisa dikategorikan ini apa yang namanya etnik kalau stand bisa stand karena posisinya dia kan Cepert ya model Cepert segala macam cuma saya lebih menyebutnya ke etnik sih saya saya pengennya kebudayaan Indonesia itu disini filosofi budayanya dapet di mobil saya ini filosofinya dapet ya buat bawa cewek-cewek pakai batik oh iya cakep kayaknya jadi kalau cewek-cewek nggak perlu pakai batik lagi kesini karena sudah ada batik ya jadi tinggal dilepas aja batiknya kalau kontes sudah sering banget nih Mas Alhamdulillah nih sering saya ikutkan kemudian Mas ya intinya juga kita sambil rekornya panjang Oke di Palangka pertama kali kontes mobil ini di Palangka Raya tahun berapa itu Mas 2015 Oh jadi mulai punya mobil ini tahun berapa Mas 2003 sorry 2013 akhir saya 2013 ya udah lama juga ya terus juga udah berapa kontes nih ada Palangka Palangka Raya terus habis itu Banjarmasin kemarin beberapa tuh itu aja sih sebenarnya Oh ya terus kalau yang untuk kelas yang nasionalnya apa sih Mas Hint Oh Hint ya 2019 kemarin kita ikut Oh ya saya ingat ini mobil ini yang banyak mengundang perhatian karena musiknya keras sekali dan membuat wanita-wanita ingin berjoget karena ada karaoke-nya ini ternyata ini ini penyebabnya ini jadi ada wanita-wanita yang mengundang perhatian masa ya ada punya karaoke baru ternyata ini penyebabnya oke guys kita mau coba jalannya gimana nih apakah barang tua ini yang sudah tua ini masih bisa jalan-jalan atau harus diam di rumah dimuseumkan ya kita coba nih ayo oke kita akan coba jalan nih keluar kota yang jauh-jauh masih enaknya Mas ini asfal-asfal masfal kayak gini masih enak sih oh iya keras banget bunyinya itu guys meletuk ya Mas ya akan ada mantulnya itu seperti kayak mati masih ada sedikit memang masih ada sedikit ya karena dia emang keras banget tapi mungkin handlingnya lebih stabil nih Mas kalau belok ya betul sekali tapi kalau pakai coil-over atau pakai airsys akan sekeras ini enggak enggak mungkin kalau kalau pakai airsys atau anus ya masih empuk Mas karena yang bikin ini mentok itu sebenarnya stoppernya oh stoppernya ya oke jadi kita udah review mobilnya kita udah coba untuk jalan ya jadi kesimpulannya mobil ini adalah keren-keren tapi tidak salah tidak sangat menyenangkan dipakai harian karena keras itu tadi ya mentol-mentol tapi ya untuk modifikasi untuk kontes-kontes wajar ya oke untuk nongkrong untuk nongkrong iya bisa juga ya ngecengin cewek jadi inilah review kita tentang kijang super yang dipadut dengan kijang grand ya dengan tokoh sengkuni dari CF Auto Custom yang bengkelnya ada di benua anyar oke jadi buat kalian mau kepoin IG nya atau mau modip yang kayak gini juga gitu ya stiker-stikernya printingnya atau mau dibikin karaoke mobilnya bisa sama Mas ini pasti bisa nih ya sama Mas Agus Cahyo ya oke lah stay tune terus nanti di video-video kita dan kalian kalau suka dengan konten ini jangan lupa kalian subscribe subscribe lah untuk beli sendal eh beli sepatu ini kasihan pakai sendal ini masih ini kasihan Mas masih pakai sendal ini kasihan jadi tolong kalian subscribe dan jangan skip-skip iklan ya sampai jumpa di video selanjutnya see you next time terima kasih Mas Agus terima kasih oke oke oke